Oh ini sekarang kita ada di desa Taman Sari Bentar kita lihat ini itu masih Kabupaten Bogor atau sudah Bekasi Oh sudah Bekasi ini Nah kita ini sudah masuk ke Kabupaten Bekasi Terima kasih sudah menonton Nah ini kita Sepertinya bentar-bentar kita berhenti dulu Ini kita ada di depan SMK Negeri 1-1 Oh ini tol Capek 2 ini Bentar kita muter balik dulu kali ya Tadi soalnya kita nggak tahu itu ada proyek jalan tol Capek 2 Nah tadi ada tulisannya kita muter balik aja dulu Oh ini berarti persimpangan antara jalan raya setu dengan jalan tol Capek 2 itu disini Nah kita pelan-pelan aja nih jadi disamping SMP Negeri 1-1 SMP Negeri 1-1 SMP Negeri 1-1 terus ini proyek jalan pek 2 proyek tol Capek 2 namanya Capek 2 ya Nah Capek 2 atau Capek 2 Atau Capek Selatan Lewatnya sini nanti berarti kita udah ada di sekitar gerbang atau gerbang tol berangkeng Nah kita akan peterbalik lagi Nah kita akan velok sini Nah ini kita sedang melintas di lokasi Proyek tol Capek 2 atau Capek Selatan Capek itu Jakarta Cikampek ya Kemungkinan Jakarta Cikampek Nah Lokasinya disini Dilarang melintas bukan jalan mumu ya kita melintas di depannya aja Oke Paling nggak kita udah dapat gambaran ya untuk lokasi Tol Capek 2 yang melintas di jalan raya setu itu ada disamping SMP Negeri 1-1 Oh kalau yang ini kita lihat Oh itu di depan sana itu udah ada Video trollnya Nah ini kemungkinan Gerbang tol Gerbang tol ini Gerbang tol Gerbang Keng Jalan Tol Jemang ke Sipiteng Oke kita Muter balik lagi deh Pengen lihat sekilas gitu Ini udah nyambung disini malah ya Udah nyambung dengan jalan Jalan raya Nah ini kita Lihat lagi disini tuh disini Pelebaran jalannya udah Nyambung Antara jalan raya dengan Gerbang tol Nah disana Oke berarti ini udah Malah lebih Duluan ya ini cor-coranya Karena emang Nggak sepanjang jalan raya Narogong sih Pelebaran jalannya Ini Kemungkinan seratusan meter ini Pelebaran jalannya Nah yang di depan sana Video trollnya udah terpasang Hampir sama dengan kayak di jalan raya Narogong Oke kita coba explore Kita pengen ke arah Jalan tolnya Nah jadi nanti di depan itu kan ada jalan ke kiri Kita pengen Deketin jalan tol Cimanggesibitung Nah ini Kita belok kiri Kita pengen tahu kondisi Jalan tol Cimanggesibitung yang disekitar Durangkeng seperti apa Yan Ya Khormat Ya 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 nah di depan itu ada perumahan apa itu place opak place kalau enggak salah nah itu di depan kanan itu samar-samar sudah terlihat jalan tol cemang gisipitung nah kalau kita coba kita Hai belok sini berhenti sebentar nah itu di depan itu jalan tol cemang gisipitung terus masih ada tiang-tiang gitu kita belum tahu ya tiang-tiang itu untuk tiang-tiang apa gitu tapi kalau jalan tol cemang gisipitungnya yang di depan sana nah kita terus menuju ke arah jalan tol cemang gisipitung nah itu kita le akan lewat di underpass oh di sini tar oh di sini ada ini nih ada tiang-tiang terus yang sini juga seperti di dibongkar gitu nah kita belum tahu nih yang di depan ini tiang-tiang untuk apa gitu Hai tiangnya bulet Hai Nah kalau yang di sebelah kiri itu kan jalan tol cemang gisipitung oke kita belum ada gambaran ini yang ini ya tiang-tiang ini ya oke kita lihat kita coba lihat disini kita kurang tahu itu masuk ke lokasi proyeknya ya oh ini oh ini yang proyektor jaupeg 2 selatan 2a Oh yang itu tadi proyek jaupeg nah biasanya dulu kita lewat sini tapi ini kondisinya licin banget ya oh bisa ya Coba kita ikutin aja ya udah kita kalau bingung gitu ikutin aja ya ikutin orang yang yang melintas aja rupanya bisa dilewatin Hai nah ini lokasi proyek yang ini jaupeg ini tadi ya jaupeg kalau yang kanan ini kan Hai tol cemang gisipitung Oh itu gerbang tolnya udah jadi itu Hai yang ini kemudian jaupeg ini yang ini nah yang sana Hai oleh jadi nanti melintas jaupegnya itu melintas di atas gerbang tol burangkeng ini kita Oh kita harus hati-hati ini licin jalannya hai 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 MP2 kita udah lama banget gak lewat sini nah ini saya bingung jadi saya ikutin aja warga yang melintas di sini Oh sini ya Oh iya Oh ini jalan yang kearah yang kearah jalan resep tadi Wah ini licin banget ini kalau kita lihat sekilas tadi Hai gerbang tol satu selatanya udah lampunya udah nyala juga Hai The Kalau kita lihat tadi, sepertinya yang proyek yang masih banyak kegiatannya itu yang JAPEC 2 tadi. Nah di depan ini kita ketemu dengan jalur pipagas.